Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa Penggiat ekonomi perbankan Dan perbankan syariah Kita melanjutkan video sebelumnya Bagian pertama kita Sudah mencoba memperkenalkan apa yang dimaksud Dengan bisnis model Bisnis model yang kita gunakan adalah Penggerang penggetat pendekatan bisnis model Kanvas. Bisnis model kanvas ini Mempunyai dua stage Yang disebut dengan front stage dan back stage Nah pada video kali ini Video kedua, yang pertama bisa dilihat Di video sebelumnya Video kedua ini kita membahas tentang Front stage dari Bisnis model kanvas Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus, jangan lupa di subscribe Di like, di komen, dan Di share. Jadi rekan-rekan Mahasiswa Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya Kita akan Coba melihat Untuk bagian front stage ini Apa yang bisa kita lihat Nah, jadi topik kita Khusus untuk melihat Front stage Nah, selanjutnya Ini sekedar mengulang Bahwasannya Bisnis model kanvas itu Dibangun Atas sembilan blok Jangan lupa Sembilan bloknya itu Apa saja ya Sembilan blok ini Itu dalam Dalam satu slide saja Kita bisa memahami Bisa memperlihatkan Bisnis model Salon perusahaan kita Atau bukan Atau bahkan Bisnis model dari perusahaan yang sedang Kita kembangkan Dan kita jangan lupa juga Bahwasannya Bisnis model ini merupakan Tursus yang sangat Powerful Untuk apa ya? Untuk menggambarkan Untuk memetakan Dan untuk menganalisis Model bisnis kita Kalau ada perubahan-perubahan Yang cepat Kita bisa cepat juga Menyesuaikan Dengan kondisi eksternal Dengan menggunakan Bisnis model kanvas Karena sangat sederhana ya Dengan menggunakan Sembilan blok Ini adik-adik Rekan-rekan mahasiswa Tolong di-remind sekali lagi ya Yang pertama itu Kita harus menentukan apa? Betul ya Customer segment Ini customer segment ini Merupakan hal yang Harus kita tentukan pertama Dan yang tidak kalah pentingnya Itu yang kedua Kita harus membuat Suatu Product value proposition Jadi Proposisi value apa Yang hendak kita propose Ke customer segmentnya Ini langkah kedua Kemudian Langkah ketiga Bagaimana Men-deriver Product value proposition Yang kita sudah buat Kepada Customer segmentnya Nah makanya Dibetukan Channel NLI gunanya itu apa? Untuk mendeliver ini Mendeliver Produk kita Atau value proposition kita Ke customer Nah kemudian Dibutuhkan juga Yang disebut dengan Customer relation Customer relation Aktivitasnya apa? Kita bisa lihat di urayan Yang lebih detail lagi Nah Yang kelima Itu dikenal dengan Revenue stream Dari aktivitas Satu Dua Tiga Dan empat Kita Dempat menghasilkan Revenue Berbagai macam Revenue Bukannya single Revenue saja Tapi Lebih dari satu Revenue Dari aktivitas Nomor satu Dua Tiga Dan empat Nah Ini disebut dengan Front stage Nanti kita akan Disusiakan Per dalam Front stage ini Yang terdiri dari berapa? Dari lima Aktivity Dari lima blok Nah kemudian Yang keenamnya Ketujuhnya Kedelapannya Blok terakhir Constructor Kita akan bahas Di bagian ketiga Video saya selanjutnya Nah Isinya Apa isi dari Customer segment Ini sudah Kemarin di video pertama Tolong dilihat lagi Siapa yang Kamu tawarkan Customer segment Siapa yang kamu tawarkan Kemudian Apa yang kita tawarkan Value yang kita tawarkan Value Product value Kita itu apa Kemudian Bagaimana Kamu berikan produk itu Kepada Kepada customer Kemudian Bagaimana kita Berinteraksi Berinteraksi dengan Customer segment Untuk apa Berinteraksi Untuk mencari Nasabah baru Untuk mempertahankan Nasabah kita Dan untuk ekspansi Terhadap Nasabah-nasabah baru Kita Kemudian Apa yang kita dapat Dari aktivitas ini Nah Sembilan Lima blok ini Itu menggambarkan Dari Front stage Sisanya Itu adalah Key resources Key activity Key partner Dan Constructure Ini bagian yang disebut Dengan Back stage Nah Ini kita Kita gambarkan Jadi kita akan Melihat Ada aktif Nomor 1 Nomor 2 3 Dan 4 Ini disebut Dengan Front stage Nah Pada video ini Kita hanya membahas Sampai 5 saja Jadi yang Nomor 6 Nomor 7 8 Dan 9 Kita akan Dikusikan pada Video Video Nah Yaitu Back Back stage Ya Sudah Kemana Sudah Kita tampilkan Nah Sekarang Kita akan Diskusi Akan lebih Per dalam Jadi yang disebut Dengan Nomor 1 Customer segment Yang merupakan Bagian dari Front stage Itu Apa Ya Customer segment Itu apa Nanti Value Product Value Proposition Itu apa Ya Kemudian Channel Itu apa Customer relationship Itu apa Dan Revenue stream Itu apa Nah Kita masuk Yang pertama Customer segment Ya Jadi Secara Logikanya Kita bisa Melihat Bahwasannya Customer segment Itu Which customer And user Are you serving Jadi Siapa Ya Customer Customer kita Yang tidak kita Layani Ya Jadi Customer segment Ini Menggambarkan Siapa Segment pelanggan Ya Berikut Karakteristiknya Yang kita layani Jadi Tidak Sembarangan Juga Kita menentukan Customer Customer segment Ya Jadi Kalau kita Lihat Di sini Ada beberapa Ada beberapa Informasi Ya Siapa Yang Coba Kita Bantu Jadi Istilahnya Membantu Kemudian Keyword Lain Itu adalah Pain Pain Itu Needs Apa Needs Dari Customer Kita Itu Kemudian Apa Yang mereka Hadapi Terhadap Kebutuhan Jasa Mereka Nah Itu Merupakan Definisi Dari Customer segment Jadi penting Untuk mengetahui Segmen Mana yang akan Kita layani Itu bisa Sesara teorinya Nanti kita Akan disusi lagi Masalah demografinya Geografi dari customer Yang tidak kita layani Psikografiknya Apakah diada di Millenials Gen Z Gen X Dan seterusnya Nah Kalau dari situ Kita kemudian Bisa masuk Lebih dalam lagi Untuk Debt Debt Of pain Medium Paling dalam lagi Kemudian terkait Dengan budget Mereka seperti Apa Nanti dalam rangka Dengan Price Kemudian Jangkauan pasar Kita seberapa Jauh Market Size Berapa Besar Value Yang mereka Butuhkan Seperti Apa Nah Itu harus Didefinisikan Terus Nah Kalau kita Sudah bisa Mendefinisikan Kemudian Kita bisa Lihat Nisk Market Apakah Apakah Dia khusus Apakah Segmented Misalnya Untuk Wanita Saja Untuk Pria Saja Atau Untuk Gen Z Sada Gen Y Saja Kemudian Diversified Bagaimana Apakah Dia Multilateral Market Nah Itu nanti Kita Perlu Pendalaman Untuk Menentukan Siapa Yang disebut Dengan Customer Segment Nah Kita harus Definisikan Dalam Satu model Bisnis Itu Bisa Lebih dari Satu segmen Misalnya Bisnis Kartu Kredit Segmen Dia itu Macem-macem Sehingga Sangat luas Kartu Kredit Kita perlu Perhatikan juga Tekan-tekan Mahasiswa Bahwasannya Customer Segment Ini Perlu Mendapatkan Pelayanan Yang Berbeda Kemudian Dicapai Melalui Saluran Apa Karena Setiap Orang Beda-beda Ada Yang Senang Lewat Online Ada Yang Senang Lewat Aplikasi SMS Blast Dan Sebagainya Kemudian Membutuhkan Setiap Customer Membutuhkan Relation Yang Berbeda-beda Kemudian Setiap Customer Memberikan Profit Yang Berbeda-beda Juga Kemudian Kemauan Mereka Juga Berbeda-beda Dengan Nilai Yang Mereka Proleh Jadi Memang Customer Segment Sangat Unik Jadi Nanti Rekan-rekan Mahasiswa Semuanya Harus Bisa Mendefinisikan Customer Segment Kita Siapa Hal Yang Kedua Yang Paling Penting Itu Mengenai Value Proposition Value Proposition Ini Sangat Sangat Penting Kenapa Value Proposition Ini Mengacu Kepada Kumpulan Produk Baik Barang Atau Jasa Beserta Atribut Nilai Value Yang Bermanfaat Bagi Segmen Yang Kita Bidik Jadi Kalau Kita Membidik Segmen Misalnya Mahasiswa Umur 20 Tahun Wanita Produknya Atau Sesuaikan Dengan Customer Segmen Value Yang Kita Bidik Tadi Mahasiswa Wanita Umur 20 Tentunya Berbeda Dengan Wanita Yang Sudah Bekerja Value Proposition Itu Yang Kita Harus Buat Kita Harus Tentukan Value Proposition Jadi Kalau Disini Keyword Cure Differentiation Dan Uniqueness Value Proposition Kita Lihat Ini Merupakan Keunikan Uniqueness Yang Menjadi Alasan Kenapa Segmen Pelanggan Kita Tuju Itu Mau Atau Memilih Memilih Kita Kemudian Value Proposition Ada Satu Yang Nice To Have Order Winner Bukan Yang Order Qualifier Bukan Yang Ya Ini Sudah Biasa Must Have Dia Nggak Dia Nice To Have Sangat Indah Untuk Kita Miliki Nah Disini Bisa Dibedakan Macem-macem Sebetulnya Nanti Kita Bisa Bisa Detailkan Ya Dari Performancenya Personalisasinya Jadi personal Brandnya Kemudian Status Ordinary Brand Itu Bisa Bisa Dilihat Macem-macem Price Itu Merupakan Strategi Dari Value Proposition Ada Barang-barang Yang Memang Murah Sehingga Dia Bisa Diterima Oleh Target Market Kemudian Cash Reduction Bisa Diskon Bisa Pake Point Ada Yang Risk Reduction Juga Dengan Garansi Yang Panjang Misalnya Kemudian Accessibility Ada Convenience Atau Usability Contohnya Netflix Dia Sangat Convenience Buat Anak-anak Remaja Zaman Sekarang Ini Yang disebut Dengan Value Proposition Kita Blok Lanjut Channel Jadi Bagaimana Kita Mendeliver Mendeliver Apa Product Proposition Ini Kepada Customer Segment Bagaimana Kita Mendeliver Nah Itu Dia Nah Jadi Untuk Mendeliver Jadi Kita Bisa Menggunakan Channel Jadi Bisa Pake Ada Yang Pake Awareness Kemudian Pake Evaluation Purchase Delivery Ataupun After After Sales Nah Jadi Kalau Kita Lihat Implementasinya Kita Bisa Menggunakan Personal Sales Atau Telepon Bisa Email Blast Bisa Whatsapp Bisa Kemudian Pake Model Retailer Representatif Distributor Itu Merupakan Channel Semua Toko Dan Sebagainya Sekarang Bisa Pake Website Pake Sosial Media Pake Sistem Franchise Pake Aplikasi Jadi Kalau Kita Lihat Produk-produk Sekarang Itu Aplikasi Itu Merupakan Channel Saluran Untuk Mendeliver Produk Ke Customer Target Target Customer Misalnya Bank Kalau Dulu Channel Bank Itu Berkembang Bank Indonesia Channel Adalah Brand Cabang Jadi cabang Sebagai Channel Kalau Sekarang Sudah Bisa Pake Mbanking Jadi Channel Aplikasi Dan Handphone Sekarang Kita Akan Coba Setelah Kita Memahami Target Segment Sudah Value Proposition Kita Sudah Buat Cara Mendelevernya Sudah Tahu Sekarang Kita Coba Bagaimana Agar Customer Kita Loyal Jadi Customer Relationship Digunakan Dalam Upaya Akuisisi Nasabah Baru Bagaimana Kita Meng Akuisisi Customer Akuisisinya Bagaimana Kemudian Bagaimana Kita Customer Retention Mempertahankan Pelanggan Yang Sudah Ada Bisa Bagaimana Kita Meningkatkan Penjual Sales Expansion Upsell Ataupun Cross Sell Dari Customer Segment Yang Kita Tuju Itu Merupakan Cara Cara Untuk Meningkatkan Customer Relationship Bagaimana How to Get How to Grow Tadi Bisa Dengan Personal Assistant Bisa Dengan Dedicated Personal Assistant Ada Yang Pake Self Service Itu Merupakan Customer Relations Ada Yang Pake Automatic Service Zaman Sekarang Sudah Automatic Kita Store Sendiri Tarik Sendiri Di ATM Bisa Dapat Komunitas Bisa Juga Dengan Co-creation Berkerja Berkerja Sama Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Ini Bentuk Dari Customer Relationship Sekarang Kita Akan Diskusi Tentang Blok Nomor 5 Revenue Stream Bagaimana Kita Get money Bagaimana Kita Memperoleh Dari Aktivitas Aktivitas Satu Dua Tiga Dan Empat Yang Kita Sudah Lakukan Jadi Ada dua Jenis Dua jenis Revenue Stream Itu Yang Sifatnya Transaction Retinues Pendapatan Hanya Dapatkan Sekali Dari Pelanggan Dia Beli Kita Dapat Sesuatu Ada Sifatnya Retiring Berulang Pendapatan Yang Didapat Berulang Dari Pelanggan Ini Tentunya Kita Bisa Melihat Berapa Sumber Revenue Stream Bisa Dari Menjual Produk Bisa Dari Mengutip Sewa Biaya Berlangganan Memberi License Menyediakan Ruang Iklan Sumbangan Jadi Banyak Jadi Nanti Pada Saat Implementasinya Kita Akan Melihat Misalnya Tiga Atau Empat Revenue Stream Jadi Bukan Hanya Satu Tapi Bisa Beberapa Revenue Yang Kita Bisa Toler Jadi Itu Rekan-rekan Mahasiswa Penggiat Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Perbankan Saryah Itu Merupakan Lanjutan Dari Slide Dari Video Kita Yang Yang Pertama Dan Jangan Lupa Nanti Kita Akan Siapkan Video Yang Ketiga Yang Akan Bercerita Tentang Bagaimana Kita Menyusun Bisnis Model Canvas Dengan Fokus Kepada Backstage Bagian Belakangnya Saya Kira Itu Yang Bisa Diskusikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Share Dan Di Comment Juga Kita Tunggu Video Video Selanjutnya Yang Insya Allah Bermanfaat Bagi Kita Semua Bila Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baya